Halo, nama saya Rodu. Menurut teman-teman, bagaimana bentuk komunikasi para aktor politik? Pada kesempatan kali ini, saya akan membicarakan tentang komunikasi politik, pola komunikasi politik, terdapat juga pola komunikasi primer, pola komunikasi sekunder, pola komunikasi linear, dan pola komunikasi sekuler. Sebelum pembahasan lebih lanjut, mari kita mengenal apa itu komunikasi politik. Komunikasi politik merupakan sebuah frase yang terdiri dari dua kata, yaitu komunikasi dan politik. Setelah digabungkannya dua kata tersebut, jadilah pengertian yang lebih luas. Jadi, komunikasi politik merupakan komunikasi yang diarahkan kepada pencapaian suatu pengaruh, sehingga masalah yang dibahas dalam kegiatan komunikasi ini dapat mengikat semua warganya dengan sanksi yang ditutupkan melalui lembaga politik. Kemudian, komunikasi politik ini digunakan oleh orang-orang yang terlibat dalam perpolitikan suatu negara untuk menjalin hubungan dengan orang lain, kelompok tertentu, ataupun rakyatnya sendiri dalam konteks yang lebih besar. Sehingga, dalam proses pencapaian tujuan, komunikator-komunikator tersebut dapat mencapai sebagaimana mestinya. Sejalan dengan makna tersebut, Miriam Budiaryu berpendapat bahwa komunikasi politik merupakan salah satu fungsi dari partai politik, yaitu menyalurkan beragam berpendapat atau aspirasi masyarakat, serta mengaturnya sedemikian rupa untuk diperjuangkan menjadi kebijakan politik. Dalam komunikasi politik, terbentuklah suatu pola yang biasanya digunakan untuk mengidentifikasikan dalam penggunaan. Dan sebenarnya, komunikasi politik itu bukanlah suatu komunikasi yang spesifik atau secara khusus, dia terpisah dari model komunikasi sosial. Jadi, komunikasi politik termasuk ke dalam bagian komunikasi sosial, karena pola-pola pada dasarnya pun mengikuti pola komunikasi sosial. Seperti yang teman-teman bisa lihat, pada komunikasi sosial, terdapat pola komunikasi vertikal, pola komunikasi horizontal, pola komunikasi formal, dan pola komunikasi informal. Dan pada komunikasi politik, terdapat pola komunikasi primer, pola komunikasi sekunder, pola komunikasi linear, dan pola komunikasi sekular. Baik pada pola pertama, kita akan membahas tentang pola komunikasi politik primer. Pola komunikasi ini dinilai sebagai model klasik karena model ini merupakan model pemulai dikembangkan oleh Aristoteles. Pola komunikasi ini hanya menggunakan lambang atau bahasa sebagai sarana utamanya. Dalam pola penggunaannya, terbagi menjadi lambang verbal dan non-verbal. Selanjutnya ada pola komunikasi politik sekunder. Pola komunikasi politik ini diartikan sebagai proses penyampaian pesan dengan menggunakan alat bantu atau sarana sebagai media kedua setelah memakai lambang sebagai media utama. Komunikasi ini digunakan apabila halayat yang menjadi sesaran komunikasinya, jaraknya jauh, dan mempunyai jumlah yang sangat banyak. Pola komunikasi ini ternyata masih merupakan pemikiran sederhana dari Aristoteles yang kemudian dikembangkan oleh Harold D. Laswell untuk membuat pola komunikasi yang disebut dengan formula Laswell pada tahun 1948. Selanjutnya adalah pola komunikasi politik lineal. Pola ini berarti kan lurus. Dan pola ini merupakan gagasan dari Shannon dan Weaver pada tahun 1949. Dalam proses penyampaian pesan kepada komunikan oleh komunikator sebagai titik terminal dan dalam proses komunikasinya dapat terlaksana dengan tata muka tetapi dapat juga terlaksana menggunakan komunikasi bermedia. Dalam komunikasi ini, pesan yang disampaikan akan efektif apabila perencanaan diadakan sebelum adanya komunikasi. Dan yang terakhir adalah pola komunikasi politik sekular. Pola komunikasi politik ini dikembangkan oleh Laswell yang kemudian banyak dijadikan landasan oleh para ahli dalam menggunakan pola komunikasi politik. Dalam proses sekular, akan terjadinya feedback atau umpan balik, yaitu terjadinya arus dari komunikan ke komunikator sebagai penentu keberhasilan komunikasi. Dalam pola komunikasi ini, seperti prosesnya, komunikasi ini akan berjalan terus jika ada umpan balik di antara komunikator dan komunikan. Baik mungkin sekian video dari saya, mohon maaf bila ada salah kata atau pengecapan. Saya harap video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih telah menonton video ini, sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih telah menonton video ini.